Saya itu curiga, ada sesuatu yang tidak benar saat Michael umur 18 bulan. Michael ini kalau dipanggil, tidak respon. Kalau dia senang, dia hand flapping. Kalau dikasih mainan seperti mobil-mobilan, kalau anak neurotypical, dia akan menjalankan mobilnya. Kalau Michael enggak, mobilnya dibalik, rodengnya diputar, kemudian diamatin lama. Satu lagi, dia suka menjajar-jajarkan barang. Tentu sangat down sekali ya. Semua orang tua akan mengharapkan anaknya itu neurotypical. Ada fase denial. Ah, masa sih anak saya ini office? Sempat stuck waktu mengajari Michael membaca. Nah, di situ Michael diajarkan membaca dengan cara phonics. Amazingly, dia bisa dengan sistem phonics tersebut. Di sekolah itu ada acara tahunan Spelling Bee. Dia terpilih untuk mewakili kelasnya di dalam Spelling Bee. Ada event Asian Autism Games. Pertempatan persis setelah Asian Games 2018. Ternyata Michael rekornya paling tinggi waktu itu ya, dan berhasil juara satu. Menyenangkan. Sebenarnya pengen lomba lagi, mau menang lagi. Pengen ikut yang 100 meter. Cuman setelah itu saya berusaha untuk melibatkan dia di dalam kejuaraan-kejuaraan. Cuman saya kesulitan menemukan wadahnya. Untuk individu ASD itu mereka harus dilapis secara khusus. Hal-hal yang sangat simpel ya. Kita memang harus push anak kita, tetapi juga harus realistis juga. Sebagai orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus terutama autis, tahu kondisi anak kita. Kita harus benar-benar belajar bagaimana menghandle anak ASD. Karena untuk terapi saja itu tidak cukup. ASD ini bukan suatu penyakit yang minum obat kemudian sembuh gitu. Halo saya Linda, ini putra saya Michael. Halo nama saya Michael. Are you ready to work with us? Bye. Bye.